YS dan SJ, warga Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa harus berurusan dengan petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung. Keduanya ditangkap lantaran melakukan aksi tindak pidana pemerasan, disertai dengan ancaman serta kekerasan terhadap sopir kendaraan niaga yang sudah diincar terlebih dahulu. Nekatnya, saat beroperasi kedua tersangka mengenakan atribut TNI lengkap, dari mulai seragam dinas, jaket, tas, hingga sepatu. Ada pun modus yang dilakukan keduanya yakni menyenggolkan sepeda motor yang dikendarainya ke kendaraan target. Kedua tersangka akan meminta ganti rugi dan memeras sopir kendaraan niaga dengan cara mengancam menggunakan senjata api mainan yang sudah dipersiapkan. Tak hanya menyenggolkan sepeda motornya, kedua tersangka juga seringkali melakukan aksinya secara langsung dengan cara memepet kendaraan dan memeras serta mengancam supir kendaraan niaga. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, YS dan SJ ini seringkali beroperasi di wilayah hukum Bandung Raya. Hingga kini, keduanya sudah melakukan sebanyak 136 kali, di mana dalam satu kali aksinya, kedua tersangka bisa meraup uang hasil memeras sebanyak 2 hingga 40 juta rupiah. Terkait dengan kasus pencurian dengan kekerasan. Ini periode waktunya 2018 sampai dengan sekarang. Hasil pendataan ada kurang lebih 136 TKP. Sos 36 TKP kemudian beroperasinya di wilayah kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Sementara itu, Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Infanteri Doni Ismauli Binauri, memastikan kedua pelaku ini adalah warga sipil yang mengaku anggota TNI. Pelaku ini memang murni orang sipil yang menggunakan atribut TNI mulai dari sepatu, pakaian, dan atribut lain dalam pakaiannya itu untuk melaksanakan tindakan kekerasan yang diikuti dengan boleh dibilang perampokan barang-barangnya sebetulnya. Begal lah begitu. Tapi mereka mengatasnamakan TNI dengan sekaligus menggunakan atribut lengkap TNI. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan atribut TNI, satu pucuk senjata mainan, dan dua unit sepeda motor yang digunakan kedua tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara karena melanggar pasal 356 KUH pidana tentang pencurian dengan disertai kekerasan dan pemberatan.